Seperti yang saya sudah katakan di video sebelumnya bahwa validation pipe bisa memfilter properti yang tidak boleh diterima oleh request methodnya. Sebagai contoh kalian memasukkan properti yang dapat diterima itu ada ID, nama, tipe, dan gambar sesuai dengan kelas TDO yang kalian deklarasikan. Namun request bodynya menyertakan kata kunci tambahan misalnya status atau level atau kata kunci lainnya maka seharusnya properti status ini dihapuskan dari objek TDO karena data ini bukanlah data yang kita mau. Dengan begitu kalian akan diberikan validasi dan datanya juga tidak sembarangan kita lempar terus kita dapatkan semuanya. Tidak seperti itu jadi perlu ada validasi atau verifikasi untuk data TDO nya. Dikatakan bahwa untuk mengaktifkan validasi seperti tadi itu kalian harus melakukan settingan di opsi whitelist dengan nilai true. Jadi kalian bisa saja melakukan copy paste sintak ini taruh di dalam main.ts. Saya simpan di sini silakan kalian tuliskan perintahnya di mana kalian harus mengatur app.useglobalpipe sebelum aplikasinya itu dijalankan. Yang artinya gunakan pipes secara global untuk mengaktifkan salah satu pipe yang saya ingin gunakan namanya validation pipe. Dengan begitu nanti semua endpoint yang sudah kalian definisikan akan diberikan validasi dari request data yang salah. Tapi pastikan validation pipenya di import ya dia itu berasal dari paket yang sama yaitu nest.js common silakan tulis import kurung buka kurung tutup namanya validation pipe. Pada saat kalian mengaktifkan validation pipe berikan opsi whitelist true agar properti yang tidak masuk ke dalam whitelist atau tidak sesuai dengan kelas TDO nya akan secara otomatis dihapuskan atau diabaikan. Tapi sampai di sini harusnya kalian mendapatkan pesan error ya. Jadi servernya sedang berjalan terus mengalami error seperti ini. Ini hal yang wajar karena paket kelas validator itu belum kalian install. Jadi pastikan kalian menginstall pustaka paket melalui npm install beberapa pustaka. Pustakanya itu sudah ada di dalam dokumentasinya. Jadi ini saya copy terus saya close dengan menekan ctrl c tinggal di paste perintah np. mpm install saya akan install namanya kelas validator beserta paket yang namanya kelas transformer saya install di dalam projek nest.js nya agar bisa memanfaatkan fitur validation pipe nya. Ditunggu saja sampai downloadnya selesai internetnya harus jalan agar tidak terjadi error. Habis kalian install kalian perlu melakukan validation satu persatu di kelas TDO nya. Tapi sebelum itu saya coba jalankan dulu servernya kemudian buka postman. nanti kalau sudah berhasil di kompilasi kirim request nya maka nanti objeknya kosong ya. Artinya data TDO nya tidak bisa kalian tampilkan begitu saja. Jadi langkahnya ini belum selesai. Perlu kalian setting dulu nih validasinya satu persatu. Dimana kalian menambahkan beberapa aturan lah aturan validasinya. Misalnya kita buka dulu kelas hero TDO nya. Yang pertama ID. ID itu aturannya harus number. Jadi kita tulis is number. Dia sebuah dekorator. Dekorator yang disediakan dari paket kelas validator yang sudah kalian install tadi. Tuliskanlah di atas property ID nya. Gunakan sebuah dekorator yang sudah disediakan oleh paket kelas validator. Semuanya itu sudah dijelaskan secara rinci di dalam dokumentasinya. Pokoknya lakukan hal yang sama untuk property kelas lainnya. Dimana nama hero ini misalnya tidak boleh kosong. Berikan at is not empty. Artinya tidak boleh kosong ya. Jangan kosong. Tentu aturannya itu bisa lebih dari satu. Katakanlah nama hero nya itu harus alfabet. Artinya harus huruf abjad dari A sampai Z. Huruf besar huruf kecil akan diterima. Sedangkan untuk tipe dan gambar harus string. Nulisnya is string. Buka kurung tutup. Begitupun untuk nama gambarnya. Sudah selesai. Pastikan semua dekorator tersebut diimpor. Pisahkan dengan koma. Tentu masih ada banyak ya. Dekorator yang bisa kalian gunakan. Misalnya nanti ada kolom email. Email harus unik. Itu sudah ada dekoratornya. Tinggal kalian tentukan satu persatu. Dengan cara seperti ini. Nanti setiap rute yang kalian referensikan. Ke dalam kelas validator TDO nya. Itu wajib menerapkan aturan validasi yang telah saya berikan disini. Karena kalau tidak kamu akan mendapatkan pesan error. Saya coba ya. Misalnya nama hero nya saya kosongkan. Terus saya kirim. Nah ini pesannya. Pertama namanya harus berupa huruf A sampai Z. Dan namanya tidak boleh kosong. Begitupun untuk ID. Saya tulis string 4. Kalau nulisnya seperti ini. Maka value nya bukan lagi number. Tapi string. Maka error nya akan ditampilkan sekaligus. Keren ya. Saya balikkan lagi. Ke awal. Pokoknya dia menampilkan kode status 400 bad request. Untuk alternatif lainnya. Yang lebih menariknya. Kalian bisa menghentikan proses request nya. Apabila terdapat properti yang tidak termasuk. Dan ingin mengembalikan respon kesalahan kepada user. Atau pengguna. Nah untuk mengaktifkan validasi tersebut. Berikan properti opsi forb non-wet list. Kita set menjadi true. Jadi kata kunci ini kita simpan di validation pipe. Titik 2 true. Sehingga penulisannya dikombinasikan dengan pengaturan white list true. Dan forbidden white list. Sekarang harusnya status legend ini. Atau properti yang tidak termasuk dari kelas TDO. Data yang sembarang dimasukkan di sini. Kalian send. Maka kalian akan diberikan peringatan bahwa properti status tidak ada. Atau tidak termasuk. Berikut ini adalah pesan status error nya. Jadi di sini kalian sudah belajar tentang validation pipe. Dan menginstal 2 paket tersebut. Untuk kalian berikan aturan setiap request url yang masuk. Sebelum kalian melakukan proses simpan data. Data-data tersebut itu harus di filter dulu. Di verifikasi dulu. Agar formatnya jelas dan datanya sudah bersih. Sehingga bisa kalian simpan data tersebut ke dalam database dengan sangat aman. Terima kasih telah menonton!